Direkturat Reserse Narkoba Sumatera Selatan memusnahkan 1.691,89 gram sabu dan 17 pil ekstasi dari 5 laporan dengan total 8 tersangka. Kasup Dit 1, Polda Sumsel, Kompol Triwah Yudi menyebut, 2 tersangka diduga merupakan bandar lintas provinsi yang ditangkap di Banyuasin. Kepolisian daerah Sumatera Selatan memusnahkan para bukti narkoba jenis sabu sepanjang 1.691,89 gram dan pil ekstasi sepanjang 17 putir pada Kamis 23 November. Barang haram yang disita tersebut berasal dari 7 tersangka orang dewasa dan 1 tersangka anak di bawah umur yang diamankan dari 5 laporan selama bulan Oktober dan November 2023. Kepala Subdirektorat Kasup Dit 1, Polda Sumsel, Kompol Triwah Yudi menyebut, 2 dari 8 tersangka, yakni HK dan H, diduga merupakan bandar narkoba lintas provinsi yang diamankan pada awal November lalu. 1.000 butir lebih, itu PKP-nya di daerah parkiran pelabuhan penyeberangan Anjung Siapi-Api masuk daerah Banyuasin ya, Banyuasin dengan tersangka 2 orang yang memang dimisi ke 2 orang tersebut di orang Jambi selama ini. Atas pemusnahan ini, Polda Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan sebanyak 9.999 anak bangsa dari penyalahgunaan nakoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Triagustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.